Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof, nyebutnya serum? Antibody COVID-19. Tim Subdit Cyber Ditres Krimsus Poldra Metro Jaya telah menaikkan kasus klaim obat COVID-19 dalam konten Youtube Musisi Anji ke tingkat penyidikan. Artinya, kasus telah memenuhi persyaratan untuk diselidiki dalam sangkaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Keputusan ini diambil setelah Poldra melakukan gelar perkara pada Kamis pagi. Rencananya, Subdit Cyber Ditres Krimsus akan memanggil Anji dan Hadi Pranoto pekan depan sebagai saksi. Selain itu, polisi juga akan memeriksa tiga saksi ahli, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, Saksi Ahli Bahasa, dan Ahli Ilmu Teknologi. Memang sudah memperoleh unsur persangkaan di Pasal 28, Pasal 45A di Undang-Undang ITE. Rencana tidak lanjut, kita akan menengkapi lagi perkara-perkara. Sementara itu terkait gaduh pasca unggahan videonya di Youtube tentang klaim Hadi Pranoto menemukan obat COVID-19, Anji menyampaikan permintaan maaf. Saya, Anji, ingin meminta maaf kepada semua pihak karena kegaduhan yang terjadi. Hal itu disampaikannya dalam video yang diunggah ke kanal Youtube miliknya Dunia Manji. Dalam video permintaan maafnya itu, Anji menyatakan bahwa dirinya belum mengenal Hadi Pranoto sebelumnya. Anji mengaku tertarik mengundang Hadi untuk membicarakan COVID-19 di akun Youtubenya setelah melihat banyak media yang mewawancarai Hadi saat dirinya berkunjung ke Pulau Tegal Mas, Lampung. Dalam video itu, Anji juga menambahkan bahwa dirinya baru menelusuri latar belakang Hadi Pranoto di tengah-tengah wawancara. Lalu, soal status dan kredibilitas Pak Adi Pranoto yang dipertanyakan oleh banyak orang, itu juga saya tanyakan dalam video tersebut. Prof, tadi pertanyaan saya belum sempat terjawab. Profesor belajar ini sejak kapan dan di mana? Kita melakukan riset ini dari mulai tahun 2000. Wah, 20 tahun lalu. Saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status Bapak Hadi Pranoto dan juga pernyataan-pernyataannya ternyata tidak valid. Sebelumnya, video unggahan Anji di Youtube bersama Hadi Pranoto terkait temuan obat herbal untuk COVID-19 ramai diperbincangkan. Cyber Indonesia melaporkan keduanya lantaran khawatir informasi tersebut akan meresahkan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.